Intro Hey guys, selamat datang di Daily Screen Karena hari ini hari Jumat, berarti saatnya Jumat Review Minggu ini ada banyak sekali film-film keren yang datang di bioskop kita di Indonesia Salah satunya ada Onward ada The Call of the Wild dan juga yang terakhir ada The Invisible Man Dari ketiga film itu seluruhnya Daily Screen sudah tonton guys tapi buat teman-teman tetapi ada teknologi yang membuat film ini berduansa horror The Invisible Man ini mengisahkan tentang karakter Cecilia yang berjuang mendapatkan kebebasan dari sang suami Sang suami yang bernama Adrian ini selalu mengontrol kehidupan Cecilia sehingga sosok Cecilia yang sebagai manusia ini sama sekali tidak memiliki kebebasan Apapun yang dilakukan oleh Cecilia harus sesuai kontrol dari Adrian Bahkan, Adrian ini kerap sekali melakukan kekerasan rumah tangga kepada Cecilia Meskipun hidup dengan berkecukupan Cecilia tidak tahan dengan apa yang dilakukan sang suami Karena tidak tahan lagi dengan penderitaan itu Cecilia akhirnya berencana untuk kabur dari rumah yang mewah itu Dibantu oleh saudara perempuannya itu Emily akhirnya Cecilia berhasil kabur dan tinggal di rumah teman masa kecilnya James dan putri kecilnya, Sydney Dalam masa persembunyianya di rumah James itu hari demi hari dilalui oleh Cecilia dengan sangat cemas dan ketakutan akan ditemukan oleh sang suami Mengapa Cecilia bisa takut? Karena sang suami ini memiliki teknologi yang sangat canggih Bahkan Cecilia sangat tahu bahwa sang suami bisa mengetahui di mana Cecilia berada bisa melalui kamera laptop, ponsel bahkan ia memiliki teknologi drone dan sebagainya Hingga sampai pada suatu ketika Cecilia mendapatkan kabar bahwa sang suami telah tewas akibat bunuh diri Saat pertama kali mengetahui kabar tersebut Cecilia bukannya sedih justru ia tidak percaya bahwa Adrian itu benar-benar tewas Nah terbukti, dari pertengahan film hingga akhirnya kita bisa melihat bagaimana perjuangan Cecilia ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya sang suami itu belum mati dan sang suami menggunakan teknologi canggih untuk mengelabahi orang-orang di sekitarnya Nah kurang lebih sinopsisnya seperti itu guys Untuk menyaksikan lebih dalam kalian harus menonton filmnya dan rasakan sendiri sensasi film horror yang berbeda dari film-film horror kebanyakan Reaksi pertama Daly Screen menyaksikan film ini Daly Screen bingung Film ini film horror tapi kenapa tidak ada hantunya Kalian tidak cukup hanya menyaksikan trailernya saja guys karena antara trailer dengan di filmnya jauh sekali berbeda guys ada banyak sekali kejutan-kejutan yang diberikan oleh sang sutradara dari awal hingga filmnya berakhir Oh iya buat teman-teman yang belum tahu film The Invisible Man ini merupakan adaptasi film terdahulunya yang disutradarai oleh James Well pada tahun 1933 dengan judul yang sama tentu saja The Invisible Man film ini diadaptasi dari novel karya Hegel Wills awalnya Daly Screen menyangka bahwa film The Invisible Man versi 2020 ini merupakan bagian dari Dark Universe dimana kalau kalian masih ingat bagian dari Dark Universe itu seperti The Mummy kemudian Dracula Dr. Jekyll dan masih banyak lagi film-film yang lainnya guys tapi ternyata The Invisible Man versi 2020 ini tidak berkaitan dengan Dark Universe film ini benar-benar baru dan ceritanya sendiri sangat berbeda sekali dengan cerita yang ada di film terdahulu Daly Screen benar-benar memberikan pujian yang sangat tinggi kepada sang sutradara yaitu Le Guinel yang benar-benar pintar dalam memainkan track camera bagaimana dia bisa memainkan perasaan penonton dan membuat ketegangan-ketegangan dalam film ini sangat mencekam dan mengerikan ketika kalian menonton film The Invisible Man ini kalian sendiri sedikit bingung apa sih yang sebenarnya kalian takutkan sebenarnya kita sudah tahu apa yang mengancam si sosok Cecilia ini guys bukan sosok hantu melainkan adalah sosok manusia si Adrian itu sendiri tetapi anehnya dengan begitu jeniusnya sang sutradara mengatur ketegangan-ketegangan dalam film ini membuat kita begitu ketakutan dalam menyaksikan film ini sampai sekarang mungkin sebagian dari kalian bingung apa yang sebenarnya kalian takutkan jika kita membandingkan dengan film terdahulu film The Invisible Man versi 2020 ini ada banyak sekali perbedaannya guys kalau di film The Invisible Man versi 1933 sang tokoh utama yaitu The Invisible Man-nya ini bisa tidak kelihatan karena terkena sebuah cairan kimia yang ditemukan oleh sosok Adrian itu sendiri nah kalau The Invisible Man versi 2020 ini justru lebih masuk akal lagi untuk kita cerna sosok Adrian ini menggunakan baju yang penuh dengan kamera dan membuat baju ini bisa mengelabuhi kita dan kita tidak dapat melihat orang memakai baju tersebut pada intinya baju ini dilengkapi oleh teknologi-teknologi yang berhubungan dengan teknologi optikal kemudian perbedaan yang paling mencolok dari film sebelumnya tentu saja latar cerita yang diambil sang sutradara kalau di film sebelumnya kita difokuskan dengan sosok Invisible Man itu sendiri kalau di film ini kita justru diajak bagaimana menjadi sosok Cecilia dan menjadi ikut terbawa dengan ancaman-ancaman dan ketakutan yang didatang oleh sang suami yaitu Adrian menurut Daily Screen sutradara sangat berhasil membawa penonton untuk ikut masuk ke dalam karakter Cecilia ini guys nah sekarang kita bisa menemukan jawabannya dari mana ketakutan dan keseraman yang hadir dalam film ini kita menjadi sangat takut karena tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam karakter Cecilia ini dan kita juga seolah-olah mengalami nasib sama dengan karakter Cecilia ini nah itu tadi mengenai bagaimana alur cerita yang disajikan dalam film Invisible Man ini guys sekarang mari kita berbicara tentang karakter yang ada dalam film ini satu-satunya karakter yang benar-benar harus dianjungi jempol tentu saja karakter Cecilia itu sendiri guys kemudian untuk pengambilan gambar teknik-teknik kamera benar-benar menunjukkan betapa jenisnya sang suradara setiap gambar dan ketegangan-ketegangan yang dimunculkan sangat tepat sekali dengan musik-musik yang disajikan oh iya berbicara tentang musik kalau kalian jeli di dalam film ini nantinya ada musik orang Indonesia yaitu lagu kidsnya Rich Bryan efek-efek suara dalam film ini benar-benar menonjolkan bahwa film ini adalah film horror dan semakin menambah keseraman dari film ini sejauh ini tidak ada yang menganggut daily screen dalam nyaksikan film ini guys hanya ada satu kekurangan dari film ini menurut daily screen dengan durasi film 2 jam 5 menit yang merupakan durasi di atas rata-rata film horror film ini memiliki alur cerita yang sangat lambat di awal-awalnya kalian akan sedikit kebosanan untuk menunggu ketegangan-ketengangan dari film ini tetapi dari pertengahan hingga akhir barulah kalian bisa merasakan ketakutan-ketakutan yang terus menerus yang didatakan oleh sang Invisible Man sebenarnya kekurangannya tidak terlalu mengganggu dan tidak terlalu dirasakan oleh kebanyakan orang mungkin akan sedikit mengganggu bagi kalian yang benar-benar memperhatikan bagaimana alur cerita dalam sebuah film seperti kebanyakan film horror Hollywood yang dibuat dengan modal yang tidak terlalu besar tetapi memiliki potensi keuntungan yang sangat besar film The Invisible Man ini dibuat dengan anggaran 7 juta dolar nah kabarnya di minggu pertama perilisannya film ini sudah mengantungi 29 juta dolar di Amerika Utara dan 49,2 juta dolar secara global dengan modal hanya 7 juta sudah dipastikan di Visible Man ini akan kaya raya di akhir sesi jumat review kali ini saatnya Daily Screen memberikan penilaian terhadap film ini berdasarkan aspek-aspek kelebihan dari efek suara pengambilan gambar dan alur cerita yang disajikan Daily Screen memberikan nilai 8 dari 10 untuk film The Invisible Man ini guys buat kalian yang sudah nonton film The Invisible Man berapa nilai yang cocok untuk diberikan untuk film ini tapi buat kalian yang masih ragu-ragu untuk menyaksikan film ini segera saksikan film ini bersama teman, keluarga, bahkan pacar kalian dan buat teman-teman yang lagi PDKT sepertinya film ini sangat cocok untuk menemani kalian berdua selamat menikmati selamat menikmati